Intro Udah ketawa aja deh Mas, penonton training ya? Ini penonton baru nih, hitam putih Gimana? Asik kan? Asik, asik, asik Asik Jadi tampangnya keliatan ini dia Kalau ngadem di ruang ATM tuh Seneng nih kalau ada ruang ATM nih Wah, ATM nih seneng nih, ngadem Nikmati aja mas Nanti sebentar lagi ini akan goyang-goyang Keluar air mancur Ya, Assalamualaikum Wr. Wb Perkenalkan, nama gue Awe Iya Jadi sebenernya nama asli gue tuh Andi Wijaya Iya, cuman dulu waktu jaman SD tuh Nama Andi banyak banget pasaran Wajar, karena Andi itu artinya anak Indonesia Bisaan Iya, karena gue dipanggil Awe ya Terus kata orang tuh Apalah arti sebuah nama Itu menurut gue penting ya Karena gue sering diledekin tuh Dulu tuh Nama Awe tuh Ya juruk-juruk gitu dah Menurut gue penting Makanya lo kalau punya anak Ntar namain anak tuh yang benar Ya kan Jangan namain tak kentrung Kasih ya ntar Ntar, tak kentrung Maju Ya kan Kasih nama anak itu yang kira-kira membantu dia Contohnya tuh kalau lagi jaman sekolah tuh Kalau ujian tuh kan nomor absen tuh Ya kan Jangan namanya Jangan Aap Itu kasian di depan Kasian kira-kira namanya di belakang Z, Z itu kurang belakang Yang paling belakang itu Pakai underscore namanya Itu pasti di belakang Gue mau curhat dikit ya Tadi gue Kesini tuh Naik motor ya Terus Kebelet Kebelet buang air Lo rasanya gak rasanya Kalau kebelet buang air besar Terus lagi naik motor gitu Keringet dingin ya kan Itu pada saat itu Semua orang ngeselin Di depan lo ada apa juga Gue kesel itu Lama banget gitu kan ya Akhirnya ada pembensin Wah gue seneng banget Akhirnya gue mampir Sat Gue masuk nih Gue buka Gasper kan Gue nyayan rokok Iya Begitu gue Buka tuh closetnya Ada yang ngambang Wah itu Pernah gak ngalamin? Males banget ya Coba kalau Kalau udah kayak gitu gimana? Gue pengen poop Tapi Gak bisa Masa Mesti gue siramin sih Punya orang Akhirnya gimana? Gue mesti nahan poop gitu Emang salah apa Dia ditahan? Harusnya ditahan tuh Koruptor Biar ada pesennya Kata stand up comedy Harus ada pesennya Kenapa poop? Heheheheh Senapa poop? Eyalah Dimana keadilan Kalau kita harus menahan poop? kalau dia ditahan nanti anak istrinya makan apa ini gak adil aduh jadi jangan ya harus disiram gak boleh ya paling gak kalau gak lu kasih tulisan tinggalin di ceban mas tolong mas siramin kan enak kita juga ada dapet ceban ya gak apa-apa dah ceban lumayan itu gue nih kemarin abis sakit ya abis sakit gue abis dirawat penyakit gue tuh gaul banget DBD DBD tau DBD DBD Dragon Ball gue sakit Dragon Ball penyakit apa itu nah gue tuh ke rumah sakit ya gue tuh udah mau pingsan banget rasanya itu tapi ini rumah sakit sekarang banyak nanya tau gak ya kan mas mas harus dirawat oh iya saya mau dirawat udah kelas berapa mas loh kelas berapa kelas bantam ada kelas bantam atau kelas bulu saya gak bisa kalau lawan yang langsung Mike Tyson gitu gak bisa ya kan ditanya-tanya iya udah gitu kasihan ya ada bapak gue pas itu masuk kelas 2 ya kan ada bapak udah seminggu nih masih kelas 1 aja dia gak aneh kelas ujiannya gak harus lulus di rumah sakit itu ya menurut gue nih gue mau kasih tips nih gue kemarin dirawat dan banyak yang jenguk sebelah-sebelah gue juga itu banyak yang gak tau diri gitu jenguk tuh jangan lama-lama lah ini lama banget ngobrol botiker beneran yang jenguk 10 orang kali ada itu gue culik ya gue sampernya mas maaf ini jenguk apa mau bikin Harlem Shake mas takut ada horotelorita iya kan gitu terus lo kalau jenguk jenguk temen tuh bawa buah yang enak-enak jangan kelapa lo bawa kelapa parut lagi kayak temen gue dia dateng bawa buah buah catur gue gak ada masalah cuma belum dikupas masalahnya itu kan gue susah makannya itu ya dan kalau di itu kan zaman sekarang ya ada listrik ya kalau zaman dulu gak ada listrik bagaimana itu ya jangan-jangan tuh dokternya pura-pura gak ngeliat pasiennya iya zaman dulu gimana tuh waktu gak ada listrik tapi mungkin aja karena listrik itu suatu yang bisa habis ya kan makanya sekarang ada earth hour itu kan untuk menghemat listrik kalau listrik di dunia ini habis bagaimana ya itu gak enak banget nanti lo kedufan nih sama cewek lo naik bom-bom kar mesti digoyes capek dong terus nanti gak ada TV TV tuh gak ada pakai listrik pakai tenaga engkol jadi puter gitu jadi ntar ada mama nih dadang pulang mama mau nonton sinetor untuk engkol dan TV maudah mak mak ya enak kan ya dan banyak kita nih terlalu bergantung pada hal-hal yang bisa habis listrik bensin juga kan itu gimana coba nih kalau di Indonesia tuh bajak sawah itu masih pakai kebo ya kan ya coba kalau di Amerika tuh pakai traktor semua nanti kalau bensin habis tuh gimana dengan kebajak sawahnya itu nah traktornya pernah nganggur terus dia ikut kompetisi ekstraktor kompetisi antar bekas traktor ekstraktor itu ya tapi kalau ngomongin teknologi kita harus bersyukur lah Indonesia nih biar bagaimana juga bagus orang kadang-kadang iya oh liat tuh di Amerika ada begitu oh di luar negeri ada begitu dia enggak sejurek jelek Indonesia itu paling genteng yang bocor orang bule tembok bisa bocor 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 ciao ciao Terima kasih.